Buat teman-teman di sini yang jualan makanan dan merasa kayak Mas, kok saya kerasanya kata-kata promosi jualan makanan saya gitu-gitu aja ya Nah, kamu bisa banget pakai strategi yang namanya storytelling Apa itu teknik storytelling? Akan kita bahas di video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Media untuk kamu belajar digital marketing agar kamu bisa meningkatkan bisnismu Jadi di video kali ini kamu akan belajar ya cara jualan makanan dengan storytelling Sebenarnya terkait storytelling itu kamu bisa belajar ya di video kita yang lain Ya, saya akan tulis mungkin di sini atau di deskripsi ya Tentang definisinya, terus formulanya, dan ya kamu bisa langsung aplikasikan aja Tapi di video kali ini kita akan bahas yang lebih terperinci nih Khususnya untuk produk makanan, gimana sih cara menangkai storytellingnya Tanpa pas-pasir lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya Jadi seperti biasa teman-teman, entah itu kamu mau menulis copyright Kamu mau menulis storytelling, mau menulis cover selling Mungkin itu butuh yang namanya tiga hal ini Apa aja tiga hal itu, yang pertama adalah bahan-bahannya ya Pertama tentu adalah target pasar atau by persona Ini penting banget, kamu ingin menulis buat siapa Sebagai contoh, ini kita punya karakter fiktif ya Yang mana by personanya adalah Andrew dan Jennifer Usianya 23-35 tahun Jenis kelaminnya pria dan wanita Ya karena makanan kan bisa banyak ya, segmen ya, banyak gender Tempat tinggalnya Surabaya, pekerjaannya karena nggak swasta Masalahnya, nah ini salah satu masalahnya yang sering mereka alami Tiap sore selalu pengen nyemil, tapi nggak tahu mau nyemil apa Kepercayaan yang salah yang mereka punya Mereka berpikir kalau rating makanan tersebut jelek, pasti rasanya nggak enak Keinginan mereka, cari cemilan yang nggak ngebosenin dan nggak terlalu berminyak Kendala mereka belum beli produk kita Katakanlah mereka di sini belum tahu tentang produk kita Pak beli figurnya, contohnya Raffi Ahmad dan Fidel J.D Media online yang sering mereka ases, soalnya YouTube, Instagram, dan TikTok Nah ini contoh by personanya teman-teman ya Setelah kamu sudah membuat by personanya seperti ini Ini sebenarnya versi simple ya by personanya ya Setelah kamu sudah buat, kamu sudah asumsikan dulu Kamu sudah validasi benar atau nggak, baru kita masuk ke tahap yang kedua Yang mana, apa yang mau kita komunikasikan Jadi poin yang pertama adalah kamu harus tahu dulu target pasarnya siapa Dua, kamu harus tahu dulu nih, apa sih poin-poin yang kamu ingin komunikasikan Kalau misalkan makanan, kamu bisa jawabkan dulu fitur sama manfaatnya Nah fitur itu yang berubah dengan produk Seperti komposisi, cara pemakaian, proses pembuatan, dan lain sebagainya Contohnya seperti ini Fiturnya menggunakan tausung mudang Fitur yang lain, tahu yang digoreng selalu fresh dan menggunakan minyak kemasan Fitur yang lain harganya terjangkau, mulai dari Rp2.500 saja Nah setelah kamu disini sudah menjabarkan fiturnya Baru kamu jabarkan manfaatnya dulu Apa yang orang akan dapatkan dari fitur ini Contohnya, manfaatnya Kenapa memang kalau misalkan menggunakan tausung mudang Ya karena tausung mudang itu punya cita rasa yang khas dan teksturnya yang kenyal Contoh lagi, tahu yang digoreng selalu fresh dan menggunakan minyak kemasan Emang kenapa? Oh karena taunya itu selalu fresh Jadi kamu nggak perlu khawatir jika rasanya akan tengi atau berbahaya bagi kesehatan Contoh lagi, harganya terjangkau Memang kenapa kalau misalkan harganya terjangkau? Oh karena harganya terjangkau ya cocok banget untuk kamu yang mungkin karena swasta Karena kalau kamu ingin makan enak, kamu nggak perlu keluar uang banyak Contohnya seperti itu Nah itu yang nanti kita bisa rangkai Yang ketiga adalah platformnya yang digunakan Contohnya kita disini ingin menulis copy-nya di Facebook sama Instagram Dan ini contoh storytelling-nya Yang bisa kamu nanti mungkin contek ya atau amati turun dan modifikasi Contohnya seperti ini Ini judulnya ya Ocehan Buddha Corporate Saat Suri Hari Kerucuk-kerucuk, lapar nigung, nyemil apa ya yang enak ya? Kata Anita Hmm, apa ya? Gorengan sih enak Tapi kalau berminyak gini mah, gue nggak bisa kayaknya Tiba-tiba Jennifer lewat sambil bawa gorengan Woy, apaan tuh Jen? Hanya agung sambil menelan luda Oh, ini Tau goreng crispy eggs Nah, crispy eggs ini nanti nama merknya ya bisa diganti ya Baunya harum ya? Hihihi Goda Jennifer Coba sini Kerucuk Wah, enak juga nih Rempah-rempahnya berasa dan nggak terlalu berminyak Beli di mana lu? Warna taunya juga kering kemasan Enak sih Dalamnya juga ada capek Dan ada rasa manisnya Beli di mana sih, Jen? Sawat Anita Alamat lengkapnya aku lupa Hehehe Cuman kalau website-nya tau goreng.com Kalau kamu penasaran, kunjungi aja website itu Kata Jennifer Nah, contohnya seperti ini Jadi sekilas kalau kamu lihat Ini berbeda sama copywriting Yang mana kalau copywriting Kamu pengen nyemil tapi nggak tahu mau nyemil apa Nah, itu copywriting ya Lebih persuasin Kalau storytelling Itu kita fokus ke ceritanya Tapi dalam cerita itu Kamu bisa selipkan informasi Yang bisa menggugah penasaran Atau menggugah selera Mungkin ataupun menggugah mereka Agar mereka ingin mencoba produk kamu Jadi itulah bedanya storytelling sama copywriting Jadi dengan kamu menggunakan storytelling ini Kamu bisa tes nih Tes dan ukur Audiense kamu lebih suka orang Lebih suka yang apa Apakah storytelling atau copywriting Baru kamu nanti Bisa meneruskan Kampanye-kampanye kamu yang lainnya Kamu bisa pakai storytelling Kalau misalkan mereka lebih kena storytelling Jadi ini contoh storytelling yang bisa kamu buat ya Entah itu kayak bercakapan Entah itu kayak VO Kita ngomong-ngomong sendiri Entah itu kayak kita review Itu sebenarnya storytelling Yang bisa kamu aplikasikan Khususnya untuk produk makanan Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga bermanfaat Kalau misalkan kamu suka dengan video ini Pastikan juga kamu subscribe channelnya Dan aktifkan loncengnya Agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi lainnya Seperti digital marketing Dan digital automation lainnya Itu aja teman-teman dari saya Sampai jumpa di video-video yang lain Sampai jumpa di video-video yang lain